Sihir 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 Salah satu tipu daya syetan yang sangat berbahaya. Sihir sudah berusia sangat tua, setua peradaban manusia. Tak ada yang mempraktekan sihir kecuali orang-orang jahat untuk menipu dan mencelakai manusia lain dengan bantuan jin. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firmannya. Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Al-Quran Surah Al-Jin Ayat 6 Pada masa Nabi Musa AS, para penyihir menduduki status sosial yang sangat tinggi dan posisi terhormat. Bahkan, sihir kerap kali dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Para penyihir menjadi salah satu pasukan pengawal Fir'aun. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, mereka menantang Nabi Musa untuk beradu ketangkasan sihir. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang memakan ular-ular para penyihir. Namun, apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa sama sekali bukan sihir, melainkan mukjizat. Sihir merupakan kejadian luar biasa di luar nalar manusia yang berasal dari jin. Berbeda dengan mukjizat yang merupakan anugerah Allah bagi para Nabi dan Rasulnya. Sihir yang dikenal dalam budaya kita dengan santet bertujuan untuk mencelakai manusia. Praktek ini tentu saja terlarang, namun masih banyak orang yang tersesat dengan jalan gaib ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pemirsa Trans 7. Khazana, Encyklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir kehadapan Anda untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai kodaan setan yang terkutuk. Dalam kunjungan ke salah seorang pasiennya, Ustaz Adam Amrullah mengajak salah seorang gurunya, Ustaz Perdana Ahmad, untuk berbagi ilmu dan pengalamannya dalam merukia. Jadi pertama, tata syaranya, kaifiatnya, dengan cara membaca ta'aus, A'aus bila minasyaitan rujim, yang kedua membaca salawat Nabi 3 kali. Kenapa? Salawat Nabi adalah pembuka pintu doa. Doa akan terhijab kecuali dibacakan padanya salawat Nabi. Ya, maka kita disunahkan sebelum berdoa membaca salawat Nabi minimal 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Di kediaman Bapak Hamzah ini, Ustaz Perdana mengajari teknik yukiyah mandiri. Kita lakukan usapan seluruh tubuh. Ini fungsinya untuk menyembuhkan seluruh sel-sel tubuh kita dan membuang seluruh penyakit dalam diri kita. Ini pertama adalah teknik usapan seluruh tubuh. Yang kedua adalah teknik menempelkan telapak tangan di bagian tubuh yang sakit. Kalau mas sakit apa biasanya? Epilepsi, berarti di daerah kepala. Tempelkan sekarang tangannya di kepala. Sementara ibu yang bernama Amnah tiba-tiba tak bisa mengendalikan lisannya. Kamu sudah cukup masuk ke dalam tubuhnya, mempengaruhi diri, menggunakan lisannya. Tidak ada tuntunan dalam Al-Quran yang hadis, jin boleh memasuki tubuh manusia atau menggunakan tubuh manusia untuk berbicara kepada orang lain. Ustaz Perdana kemudian mengajari ibu ini untuk melawan semua gangguan jin dalam tubuhnya. Ibu konsentrasikan pikiran ibu di seluruh bagian tubuh ibu. Kalau ada reaksi panas, dingin, kesemutan, rasa kesetrum, atau seperti ada yang berjalan di tubuh, segera ibu ambil. Ibu ambil, ibu buang. Ibu ambil, ibu buang. Afahazibatum anna maa khulakanakum, abasa wa'annakum ina ina la turja'un. Hasbun Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Hasbun Allah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Innallah ala kulli syai'in qadir. Afahazibatum anna maa khulakanakum, abasa wa'annakum ina ina la turja'un. Tak ada jalan lain, kecuali berdoa kepada Allah memohon pertolongannya. Inilah yang harus dilakukan oleh perukia maupun pasien. Sama-sama? Sama di sini? Di sini di mana? Dari panggul ini, tau tegur, kemaluan. Ya, itu konsentrasi ya. Dalam metode ini, ustaz perdana memotivasi si pasien untuk membuang sendiri semua rasa sakit dan gangguan yang dirasakan tubuhnya. Konsentrasi di mana gerakan di tubuh. Rasakan pergerakan jinnya. Segera ambil buang. Berambil buang. Di mana pergerakan jinnya yang terasa kayaknya harus langsung ambil, dibuang. Keluar, keluar, keluar. Keluar, keluar. Keluar. Kita tumbal. Tidak ada penyakit. Tumbal. Tidak ada penyakit kepada kemaksiatan. Hati-hati dengan tipu daya setan yang akan menggelincirkan kita pada kesidikan. Seringkali jin yang merasuki tubuh manusia berjanji keluar dengan syarat keluarga korban menuruti kebawannya. Ayo, syahadat. Keluar, keluar sekarang. Kamu keluar, itulah takta kamu bertobat kepada Allah. Kamu diciptakan Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertobat kepada Allah. Bukan untuk menyakiti manusia. Keluar. Ayat kursi yang dibacakan bersama makin melemahkan bangsa jin. Ibu kini sudah bertahun-tahun menderita serangan sihir. Namun, ia salah jalan. Seringkali ia mendatangi dukun untuk mengobati penyakitnya. Bukannya sembuh, bangsa jin makin bertambah banyak mendiami tubuhnya. Hingga ia sempat melumpuh. Ya Allah, ya hayu, ya koyum. Allah mohon, ya Allah. Putuskanlah, ya Allah. Semua hubungan sihir antara diriku dengan musuhku. Dan juga para dukun yang telah menyiirku. Dengan isin Allah terjadilah. Semua hubungan sihir. Semua hubungan sihir. Semua hubungan sihir. Ustafkan mata, ini akan untuk menutup bolongan-bolongannya Kejamkan mata lagi, masih ada nggak bolongannya? Ambil, usapkan, usapkan sebelah kirinya Buang Ustafkan, tutup-tutupnya, terus Rukyah tidak hanya untuk mengobati gangguan jin Penyakit medis seperti epilepsi dengan izin Allah bisa disembuhkan Bisa jadi, bangsa jin menumpang dalam tubuh saat kita lemah karena sakit Dan lupa untuk berzikir pada Allah SWT Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan meminta bantuan jin Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media Antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain Dalam masyarakat Jawa terdapat fenomena teluh beraja Yang ditandai dengan sinar terang benderang yang melesat amat cepat Kemunculan teluh beraja biasanya disusul mewabahnya penyakit Jenis santet beragam Ada yang dikirim ke dalam tubuh korban berupa pasukan jin Yang meniru perilaku binatang seperti siluman ular Hingga korban akan merayap seperti ular Ada juga berupa siluman harimau Hingga korban mengaum-ngaum layaknya harimau Pasukan jin seringkali dikunci dalam tubuh korban dengan raja atau wafak Lebih berat lagi pasukan jin membawa benda-benda tajam Seperti paku, jarum, dan kawat Hingga korban menderita sakit yang luar biasa Untuk mencegah bahaya sihir Rasulullah telah mengajarkan berbagai tuntunan doa dan zikir Antara lain dengan membaca ayat kursi setiap selesai sholat lima waktu Sebagaimana sabda nabi Barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari Allah senantiasa menjaganya Dan setan tidak mendekatinya sampai subuh Hadith Riwayat Tabrani Selain itu, bacalah surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas ketika mau tidur Kemudian tiupkanlah ke telapak tangan dan usaplah ke sekujur tubuh Pada permulaan malam Rasulullah juga mencontohkan untuk membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah Yaitu pada ayat 285 dan 286 Sebagaimana sabdanya Barang siapa membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari Maka cukuplah baginya Bacaan-bacaan ini merupakan senjata ampuh untuk melawan dan menghancurkan sihir Bacalah dengan penuh khusyuk dan keyakinan untuk mengusir jin Seraya memohon pertolongan Allah Agar terhindar dari segala marah bahaya dari gangguan jin dan sihir Namun masih banyak di antara kita Ketika sakit atau terkena santet tidak kembali pada Al-Quran Mereka lebih percaya kepada pengobatan dukun Bukannya kesembuhan yang mereka dapat Tapi makin terperangkap dalam gangguan jin Mengusir jin bukan dengan mendatangkan jin lain yang lebih kuat Awalnya seolah-olah ia sembuh Tapi tak kala si pasien memutuskan hubungan dengan sang dukun Sakit pun akan tambah parah Rukyah adalah doa Sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah s.a.w Tidak ada larangan kita meminta bantuan Rukyah Karena sama saja kita meminta didoakan Namun kita tetap harus bertawakal pada Allah Tidak tergantung pada Rukyah Dalam training Rukyah Ustaz Adam Amrullah selalu memotivasi jamaahnya Untuk mampu merukyah diri sendiri Dengan doa dan keyakinan Kita semua mampu membuang gangguan jin Yang bersarang di salah satu organ tubuh kita Selain bisa dilakukan sendiri Kita pun bisa meminta bantuan pasangan kita Suami atau istri kita Untuk merukyah Karena Rukyah itu sesungguhnya mudah Pertama siapin posisinya seperti ini Seperti ini ya posisinya Supaya gampang menempuhnya Yang kedua Tadi ditempuh Tepuk-tepuk sampai baca Quran Dengan niat memusir dirinya Ditempuh sambil niat memusir Dari mulai tumpungnya Tulang ekor sampai kepala Sampai baca Quran Ya kemudian Tium Dari Cepet perempuan Ya dari tulang ekor Tium Nihati musir Seperti itu Kemudian dorong Dari tulang ekornya dorong ke arah kepala Suruh keluar lewat buta Sebetulnya kita ngarahinnya lewat buta Bisa juga enggak Oke setelah baca Saya sarankan tium Tium pak Dari tulang ekor sampai kepala Tium Seperti itu terus Tulang Tium lagi dari tulang ekor Selain itu Ustaz Adam yang juga menjadi trainer dalam acara ini Juga mengajak para perukiah Untuk mendahulukan dakwah Terhadap bangsa jin Saya bisa doa Ya Allah berikanlah hidayah Kepada seluruh jin yang ada di tubuh ini Ya Allah Berilah hidayah Ya Allah Yang belum mengenal Islam Berikanlah Islam Ya Allah Yang masih munafik Jadikan Islam yang sempurna Ya Allah Sambil doa Dalam terapi rukiah Yang diterapkan pada wanita ini Ustaz Adam berdoa pada Allah Agar bangsa jin yang mengganggunya Mendapat hidayah Dan bertobat Yang masyarakat jin Yang ada di tubuh ini Yang menzuliminya Yang mengganggunya Yang ada dimanapun Yang ada di rahim Yang ada banyak jin yang ganggu di rahim Setelah membacakan Al-Baqarah ayat 148 Yang bercerita tentang kiamat Bangsa jin mulai bereaksi Melalui gerakan tubuh Ya masyarakat jin Saya ingin kamu tobat Saya ingin kamu masuk Islam Ya Kalau kamu masuk Islam Kamu selamat Tugas kamu ibadah kepada Allah Setelah diajak bertobat Bangsa jin masih membangkang Saat membacakan surat as-sofat ini Bangsa jin mulai ketakutan Inna zayyan as-sofat Eh dengar-dengar Mau masuk Islam gak? Gak 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 Oke Ikuti saya Dengerin Jangan marah Astagfirullah Baca Baca Apa yang kamu lihat tadi di atas Apa yang kamu lihat Cahaya Cahayanya ngapain Bawa apa cahayanya Gerakan Gerakan Dia lihat as-sofat Satu sampai sepuluh Dia lihat cahaya Yang di tangannya bawa apa mereka Seperti pedal Seperti pedal Yang ini gak ada Saya gak pake c Bukan dukun ya Kenapa beroyok Karena Saya mohon kepada Surat as-sofat Apa Was-sofat di sofat Demi rombongan malaikat Yang datang dengan bersosok Jadi tolong yang belum hafal Hafalkan surat as-sofat Ustaz Adam membacakan Ayat-ayat tentang surga dan neraka Untuk memberi gambaran Nikmat dan azab Yang akan diterima Bangsa jin Apa yang kamu lihat Ada apa aja kamu lihat disitu Ada pohon Ada sungai Ada buah disana Apalagi kamu lihat disana Udara yang menyejukkan Oke itu kalau Kamu mau masuk Islam Kamu dijanjikan masuk surga Yang kamu lihat adalah gambaran Bukan surga yang asli Tapi gambarannya Allah memberikan itu Kalau kamu gak mau masuk Islam Ini yang akan kamu dapat Rupanya bangsa jin yang merasuki tubuh ibu ini Mengaku tidak beragama Gua beriman kepada Siapa dia? Dia nanya Allah siapa? Kita perlu jelasin Allah yang menciptakan kamu Allah yang menciptakan saya Allah yang menciptakan seluruh jin teman-teman kamu Dan yang menciptakan seluruh teman-teman saya yang ada disini Yang menciptakan langit dan bumi Allahu khaliku kulla syait Allah yang menciptakan seluruhnya Seluruh alam semesta Allah yang menciptakan Dia Tuhan kamu Tuhan saya Dan tugas kita Sebagai jin dan manusia Adalah ibadah kepada Allah Wa na khalaqtul jinna wal nisa illa liya'muduni Kata Allah Dan tidaklah menciptakan jin dan manusia Kecuali untuk beribadah kepada aku Jadi tugas kamu selama ini Adalah ibadah kepada Allah Kemudian saya sekarang ulang lagi ya Ashadu Ashadu Allah Allah Ilaha Ilaha Illallah Ilalah Wa ashadu Ashadu Anna Allah Muhammadan 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 Rasulullah Rasulullah Dalam rupiah kali ini Ustaz Adam mendakwahi bangsa jin Untuk masuk Islam Dan meninggalkan kesulimannya Karena diperalap sang dukung Keluar Di pernapasan Ya tadi di jadah ya Ya Allah Semuanya terikat-terikat-terikat-terikat-terikat-terikat-terikat Terikat-terikat tertarik-terikat Terkumpul Bismillah Allah Terkumpul di tenggorokan Terkumpul di tenggorokan Terkumpul di tenggorokan Ya sekarang kamu keluar Bawa ini Bismillah Teman-teman mundur-duduk Asik Inilah tanggung jawab kita Sebagai seorang muslim Menolong saudara kita Yang terkena sihir Dan berdakwah Untuk membebaskan masyarakat kita Dari kesyirikan Cuma kalau dia ngajak perang Kita juga jadi mujahid Pemirsa Khasana Semoga episode ini Menyadarkan kita Tidak terjebak Sebagai abdi dukun Menjauhkan diri Dari perbuatan zalim Dan mencelakai orang lain Terima kasih Atas perhatian anda Wabilahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh